Al-Hajju Ashurum Ma'lumat Awas, lihat cara menerjemahkannya Al-Hajju, ibadah haji itu Ashurum Ma'lumat Persiapannya dimulai pada bulan-bulan yang sudah diketahui Fokus ya, lihat Perhatikan sini Dalam bahasa Arab Jika teman-teman perhatikan Kata yang menunjuk pada bulan Ini Itu ada dua kata Satu Jika disebutkan fisiknya Materinya, bedanya Itu disebut dengan komar namanya Al-Komar Pelan-pelan Al-Komar Quran Surah 10 Yunus ayat kelima Dia adalah Allah yang menjadikan mentari bersinar Sedangkan bulan memantulkan cahaya Lihat urayan Al-Quran Quran bedakan antara matahari dengan bulan Matahari bersinar, bulan memantulkan cahaya Ketika menyebut bulan secara fisik Itu menggunakan kata komar Tapi jika Anda Ingin menyebutkan bilangan waktu Empat pekan Dua sembilan sampai tiga puluh hari Maka Anda Ganti kalimatnya dari kamar menjadi syahrun namanya Syahrun Syahrun Satu bulan Dalam arti hitungan waktunya Empat pekan Dua puluh sembilan sampai tiga puluh hari Sebentar Sampai sini bisa dipahami Contoh Quran Surah 9 At-Tawbah ayat 36 Ketika Allah menyebutkan Satu tahun Ada berapa bulan? Ya kita tanyakan lihat Allah ketika menyebutkan Setahun ada dua belas bulan Kalimat dua belas itu Lihat Itu kan lebih daripada lima Lebih daripada tiga Yang bilangan harinya Belum tentu kita bisa jumlahkan dengan Dengan sempurna Dengan cepat bisa kita hitung Tapi ketika Allah menyebutkan persiapan haji Menjelang keberangkatan Saat orang mulai bergerak ke Mekah Untuk menunaikan ibadah haji Menuju puncak haji di bulan Dhul Hijjah Tanggal sembilan Dhul Hijjah itu Disebutkan bukan dengan syuhur Tapi dengan kata asyur Apa hubungan dengan pembahasan kita? Bapak dan ibu sekalian Sejak mulai zaman jahiliyah Bahkan sebelum Nabi dilahirkan Hingga diutus menjadi rasul Hingga menyebar risalah Islam Itu seluruh karangan Arab Sudah mafhum Dalam budaya dan kehidupan spiritual mereka Bahwa Kalau sudah masuk bulan Dhul Hijjah Itu sudah masuk bulan-bulan haji Orang semua akan berkumpul Baik yang berangkat untuk haji Ada yang berdagang Dalam konteks niaga Ada yang ketemu kerabat dan sebagainya Intinya setahun sekali pasti akan bertemu di sekitaran Mekah Sekitaran Ka'bah Baik Jadi baik dari Yaman Dari Syiria Dari Syam Jordania Palestina dan sebagainya Itu mereka akan berkumpul di satu titik Menuju titik yang sama Mekah Kisaran Ka'bah Kalau semua bergerak dari tanggal satu misalnya Bisa kebayang gak? Syam Syam itu sekarang Palestina Kemudian Syiria Jordania Ada kemudian Lebanon Itu baru Syam saja Ada Yaman Yamannya Yaman Utara Ada Yaman Selatan Belum sekitaran Teluknya Yang sekarang menjadi Qatar Ada Uni Emirat Arab Ada macam-macamnya Anda bisa bayangkan Kalau semua bergerak dalam satu waktu Menuju tanggal 9 Misal Tanggal 1 Ada yang tanggal 5 Bisa gak terbayang? Apakah semuanya Bisa tertuju pada satu tempat ini Dalam keadaan yang nyaman Atau kira-kira tercipta Kemacetan Penumpukan Dan ketidaknyamanan yang luar biasa Bisa terbayang dalam satu waktu Bergerak bersamaan Akan ada kesulitan didapati Karena ada yang bergerak dari Sisi A Ada sisi B Ada sisi C Bertumpu di satu waktu Mereka akan rasakan Kayaknya gak nyaman Maka sejak zaman dulu Mereka sudah memetakkan Saya berangkat lebih awal Saya bulan selanjutnya Saya setelahnya Saya mendekat kepada hadiahnya Maka Sejak sebelum Nabi diutus menjadi rasul Orang-orang sudah mulai bergerak Ke kota Makkah itu Sejak Kurang lebih Dua bulan sebelum musim hajinya Musim haji di bulan Dhul Hijjah Bulan ke-12 Kurangi dua bulan berapa 12 kurangi dua 10 11 10 Kalau dihitung dari ramadhan Maka ada tiga bulan menuju ke Bulan ke-12 Ini bulan 10 disebut apa Syawal Baik Bulan ke-11 Dhul Bukan Dhul Ka'adah Bukan Dhul Ka'idah Yang benar Dhul Ki'adah Dhul Ki'adah Ki'adah Nanti saya terangkan Bulan ke-12 Dhul Hijjah Sekarang perhatikan Lihat sini Mereka mulai bergerak dari bulan ke-10 Karena ramadhan Itu masih panas luar biasa Sebelum datangnya Masa Islam itu situasi sudah panas Panas cukup membakar Mereka belum bergerak Baru nyiapkan rencana untuk berangkat Begitu masuk bulan 10 Sebagian mulai bergerak ke sini Macam-macam Ada tujuan untuk berdagang Ada ziarah Ada macam-macam Maka mulailah bergerak ke arah Kota Mekah Maka apa yang terjadi Lihat sini Misal Kalau penduduk Mekah Misal saja pada waktu itu Ada 5.000 Misal saja Kemudian datang Mulai datang ke sini Di musim-musim Bulan ke-10 Dari sini 500 Dari sini 500 Dari sini 500 Dari sini 500 Berapa yang datang jumlahnya 2.000 Di asalnya Syawal itu gak ada kaitan dengan Ramadhan Karena sebelum ada Islam pun Namanya sudah ada Syawal Gak ada hubungan dengan puasa asalnya Karena sebelum ada perintah puasa di masa Islam Perintah puasa itu baru turun di hari Senin Di bulan Rajab tahun ke-2 hijrah Ketika Nabi hijrah ke Madinah Sedangkan sebelum itu Bahkan sebelum Nabi dilahirkan Bulan Syawal Nama Syawal sudah ada Karena pertama ketika disebutkan Syawal Untuk menunjukkan ada volume penduduk Mekah Yang meningkat datang ke Mekah Sehingga menghasilkan keragaman yang padat di sini Dikenalah kemudian bulan ini dengan nama Syawal Baik, bulan ke-11 Semakin banyak yang datang Karena tinggal satu bulan persiapannya Makin banyak, makin banyak, makin banyak Yang paling unik Orang Mekah yang tadinya terbiasa berniaga keluar Mekah Kunjungan ke Yaman Kunjungan ke Syem Musim panas, musim dingin Sampai diabadikan kisahnya di Quran Di surah Quraish itu Musim dingin mereka berniaga Musim panas berniaga Tapi yang paling unik Ketika muncul musim haji Bulan ke-11 Mereka bermilih untuk duduk-duduk santai di rumahnya Kenapa? Karena yang dikunjungi sekarang ke Mekah Biasa kunjung ke Yaman Orang Yaman datang ke Mekah Biasa ke Syem Orang Syam datang ke Mekah Kan jadi aneh kalau orang Syam ke sini Sayangnya malah ke Syam Gak ketemu di situ Maka mereka memilih untuk duduk-duduk santai Dalam bahasa Arab Kata duduk itu ada dua Kalau Anda katakan duduk Saja Duduknya sekilas Isi marah namanya Rumusnya A-ah A-ah Tapi kalau ada orang ingin santai duduknya Saya pengen santai aja Santai Sambil minum teh Sambil minum Sambil bincang-bincang kadang Duduk santai disebut dengan Ki'adah Ismul hay'ah Pemiliknya disebut dengan Dhu'l ki'adah Kenapa bulan ke-11 disebut dengan Dhu'l ki'adah Karena pada saat itu Orang memilih duduk-duduk santai Di sekitaran Mekah Menunggu orang datang Zarah ke Mekah Paham? Maka untuk apa? Bulan ke-12 Ada apa di bulan ke-12? Haji Sifatnya disebut dengan hijah Pemiliknya disebut Dhu'l Orang datang menuju puncak haji Dhu'l hijah Sampai hari ini Ini sudah jadi kebiasaan Sampai sekarang pun Dari sejak zaman jahili ya Orang kalau ingin datang ke Mekah Untuk berhaji Pasti dimulai persiapannya Di bulan syawal Nanti antum akan lihat Sekarang tim sudah ada Yang bergerak di sana Sudah siap-siap Sebentar lagi nanti Untuk umrah ditutup Untuk persiapan haji Beberapa sebagian negara Sudah ada di sana Bahkan ada yang 3 bulan Sebelum pelaksanaan Ada yang ngecek Ada persiapan perumahan Ada yang persiapan tendanya Ada yang persiapan cateringnya Semua berkumpul di situ Bulan ke-11 Semakin banyak kloter yang datang Coba cek Ada nggak kloter haji Yang datang ke Mekah 3 hari sebelum wukuf Nggak ada Antum bayangkan Kalau semua datang Di tanggal 1 Zulhijjah Bayangkan Berapa banyak pesawat Yang bertumpuk di bandara itu Nggak akan bisa ditampung Makanya mereka mulai meningkat Di bulan syawal Mulai meningkat lagi Di bulan Zulhijjah Mulai datanglah kemudian Merapat ke Arafah Sejak mulai Akhir-akhir menjelang Ke waktu wukuf Yaitu kisaran 8 Sampai dengan 9 Zulhijjah Sekarang paham sekarang? Terima kasih telah menonton!